Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama kakak Arin Disini kakak coba membahas salah satu soal SNBT Khususnya pada subtes PU Nah disini ada soal dimana nilai akhir siswa berprestasi di suatu sekolah Ditentukan dengan menjumlahkan nilai capaian akademik Dan nilai keaktifan dalam kegiatan Nah bobot nilai capaian akademiknya 60% Sedangkan bobot nilai keaktifan dalam berkegiatan adalah 40% Disini ada tabel yang berisikan siswa beserta nilai capaian akademik Dan nilai keaktifan di dalam berkegiatannya Kemudian kita diminta untuk menentukan siswa mana yang paling berprestasi Nah bagaimana cara penyelesaiannya Kita lihat lagi bahwa tadi capaian akademik memiliki bobot 60% Sedangkan yang keaktifan dalam berkegiatan bobotnya adalah 40% Kita coba cari satu-satu gitu ya Dimana disini ada siswa P untuk mencari nilai capaian akademik Siswa P ketika sudah dikonversi maka kita bisa melihat dulu Disini nilai yang paling maksimum itu kan 10 ya Berarti untuk siswa P mendapatkan nilai 9 9 dari 10 Kemudian untuk bobotnya tadi kita sudah tahu yaitu 60% Untuk yang akademik Berarti disini langsung saja kita bisa mengkonversi nilainya Berarti untuk yang capaian akademik siswa P itu tuh mendapatkan 9 kali 6 Berarti 54 gitu ya Kemudian kita hitung kembali untuk yang nilai keaktifan Dalam berkegiatan bagi siswa P Katulis PK untuk keaktifan Disini mendapatkan nilai 8 Dimana kalau kita lihat maksimum nilainya juga yang diperoleh adalah 10 Berarti 8 dari 10 Sedangkan bobot dari keaktifan adalah 40% Dikali 40 Ini kita bisa coret berarti 8 dikalikan dengan 4 dapat 32 Kemudian kita bisa totalkan Untuk perolehan nilai dari siswa P tersebut Berarti jadi 6, 8 8, 6 Nah sekarang kita cari juga untuk yang siswa Ki Sebentar Untuk siswa Ki berarti Nah dia memperoleh 7 7 dari 10 Kemudian bobotnya adalah 60 Berarti disini 7 dikalikan dengan 6 dapat 42 Kemudian untuk yang siswa Ki nilai keaktifannya adalah 10 10 dari 10 Berarti ini maksimum ya Dimana tadi bobotnya itu adalah 4 40 Nah berarti ketika ditotalkan Total nilai dari siswa Ki ini adalah 82 Kemudian kita cari yang ketiga yaitu siswa R Untuk siswa R berarti R yang akademiknya dulu Kita lihat dia memperoleh 9 9 dari 10 tadi udah kita cari ya Kali 60 yaitu sama dengan 54 Sedangkan untuk yang keaktifannya Siswa R ini memperoleh 9 juga 9 dari maksimumnya 10 Dimana bobotnya adalah 40 Coret Coret berarti dapat 36 Kita jumlahkan Berarti disini adalah Song Untuk siswa R Sekarang kita cari siswa S Untuk siswa S Nilai akademiknya dulu Nilai akademiknya maksimum ya Berarti kita kalikan dengan bobotnya Yaitu 60 Kemudian untuk yang keaktifannya Siswa S ini memperoleh 8 8 kita kalikan dengan bobot untuk keaktifannya Yaitu 40 Berarti dapat 32 Kalau ditotalkan berarti menjadi 92 Kita cari satu lagi untuk memastikan Yaitu siswa T Siswa T untuk nilai akademiknya Adalah 8 8 dari 10 Dimana bobot akademik 60 Berarti 8 dikali 6 itu lo dapat 48 ya Kemudian yang keaktifannya Keaktifannya dapat 9 Dimana maksimumnya 10 Sedangkan bobotnya 40 Kita kalikan menjadi 30 36 Ditambah berarti dapat berapa nih 8 ya 84 Nah kalau misalkan kita lihat Mana skor perolehan yang paling tinggi Berarti nilai prestasi Siswa yang paling tinggi ini Diperoleh oleh siswa S ya Dengan total perolehan nilai adalah 92 Berarti jawabannya adalah Yang D Nah sekian Pembahasan soal untuk kali ini Nanti kita ketemu di pembahasan soal berikutnya Terima kasih Hai Jika kamu merasa video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi Untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya Cek description box di bawah ini Untuk informasi update seputar Bimbel SG Sampai bertemu di video selanjutnya Sobat Sampai bertemu di video selanjutnya Sobat Sampai bertemu di video selanjutnya Sobat Subscribe dan se한 Sampai bertemu di video selanjutnya chemically Sampai bertemu di video selanjutnya Sobat Jangan lupa sampai jumpa Entet